Halo semuanya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berjumpa lagi nih geng, bersama saya Fatir Welcome back again Oke teman-teman ku semuanya Di video kali ini kita bakalan nge-reaction Bagaimana kelakuan dan perangai korang semua ya Karena ini korang yang berasal dari Malaysia geng ya Ini video tentang orang Malaysia geng ya Perangai orang Malaysia, kelakuan orang Malaysia Ada yang boleh kita ambil, ada yang tidak boleh kita ambil Kita bahas yang boleh-boleh sahaja, yang boleh kita ambil ya Kita jangan boleh yang tak boleh kita ambil Nanti kena hati dia orang, nanti kita pula yang susah kan Dapat komentar-komentar tak baik pula nanti Jadi ini kita ambil yang positifnya saja Yang jelek dibuang geng Banyak yang positif yang harus kita ambil di Malaysia Oke kita bacakan tajuk dulu geng Tajuknya adalah Di Malaysia, tempat parkir motor terlihat sangat rapi dan tertib Walaupun tiada tukang parkir Pungli Waduh geng Tanpa tukang parkir kat Malaysia Tapi tertib Nah ini yang salut saya geng Ini yang boleh kita ambil ya Masya Allah Kok bisa macam itu geng Memangnya Macam mana dilatihnya ya Jadi pelik saya geng Oke teman-teman semuanya Sebelum kita petarkan cuplikan video ini lebih lanjut Bagi korang yang baru datang ke Cinefat Youtuber Dan baru menemukan channel ini Jangan lupa korang padamkan dulu subscribe Dan jangan pelit-pelit untuk subscribe Karena subscribe itu percuma saja Dan bagi korang yang mempunyai Dan bagi korang semua yang mempunyai ide konten yang menarik Atau yang punya video viral kat Malaysia Korang boleh hantarkan kat Instagram saya Yaitu FatirHituber geng Oke langsung saja ini kita petarkan cuplikan videonya 1, 2, 3 Semua kita tahu guys Pada baru-baru ini Di Perkurangan Stadium Sealam Selangor Malaysia Ada Majlis Ilmu Yang disampaikan oleh Ustaz Nusantara Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad Dan video Wah Ustaz Abdul Somad ke Malaysia Masya Allah Ini Waduh Masya Allah Ini yang Menyaksikan ceramah Ustaz Abdul Somad kat Malaysia Terlalu banyak Coba korang tengok ni Belumnya pun saya sudah share Tahu siap beliau Dan pada malam ini Pada hari ini Saya nak share lagi Tentang Cara Atau Bagaimana Orang Malaysia Parkir motor Di tempat yang sangat ramai Tanpa Tukan parkir Tanpa Juru parkir Tanpa Pungdi Macam mana mula Macam mana pak Di video sebelumnya saya sudah juga Share Di beberapa event Di Malaysia ni Siap Tempat parkir Motor Orang-orang Malaysia Tetapi berbeza Dengan hari ni Berbeza dengan Ini sebab Ini malam hari Apakah Semraut Tidak beratur Ataupun sebaliknya Waduh Kalau dilihat Pengunjung-pengunjung Yang datang disini guys Menurut Ramai Ada 80 ribu Orang yang datang Di Ini 80 ribu Orang yang datang Di majlis Masya Allah Itu orang semua Parah-parah Dan sudah pasti Sebagian besarnya Menggunakan Sifadar motor Inilah Secara orang Malaysia Pakai motor Di malam hari Tanpa Parkir Sangat-sangat tertib Dan sangat-sangat aman Apakah helmetnya Dibawa masuk atau tidak Jawabannya Helmetnya diletak Di atas motor Satu lagi Tempat Parkir Parkir Dia orang Walaupun di tepi Jalan saja Tetapi Tak semerawut Tertib Tertib sangat Keren Dan satu arah Tidak ada Menghadap Ke selatan Satu lagi Menghadap Ke Utara Tak ada Semuanya rapi Bersih Beratur Macam ini Ya betul Macam ini guys Padahal ini Tidak ada yang atur Mereka sendiri Yang atur Motor Dia orang Parkir Dekat sini Ini di Perkarangan Stadium Salam Yang nampak Sana ujung Itu Adalah Orang biasa Pengendara motor Bukan tukar Parkir Yang Parkir Bagi Util Itu Bukan Dia adalah Pengendara motor Mungkin Dia tunggu Kawannya Jadi Di sini Yang saya nampak Memang tak adalah Tukar Parkir Mereka yang Parkir Sendiri Dan Atur Sendiri Tertip Macam ini Nah Bagi korang semua Sudah punya Kesadaran ke Belum Nah Orang lain Tetangga kita Yaitu di Malaysia Boleh parkir Beratur Macam ini Gang Tanpa ada Yang atur Tapi mereka Bisa atur Di sendiri Ini harus kita Contoh Dan harus kita Terapkan Di kehidupan kita Gang Karena ini Bagus Untuk kita Gang Kalau memang Ini jelek Tak usah Korang ambil Ya kan Lanjut Pula Bisa Orang-orang Malaysia Yang kita Patut tirulah Ya betul Sebab apa Sebab Walaupun Mereka Tak ada Yang kontrol Mereka Mereka Cuma ditunjukkan Oleh Pihak Rela Ini Ya betul Penguasa Dekat Kekarangan Stadium Menunjukkan Bahwa disanalah Tanpa parkir motor Disana tanpa Parkir kereta Ya betul Bukan Tukar parkir Cuma ditunjukkan Saja Disana Tempat latar motor Itu dia Bukan Jauh parkir Ya betul Jauh parkir itu Kalau di Indonesia Ya Paham-paham lah Lepas Parkir itu Masa ambil Motor itu Memanglah nampak cantik Memanglah nampak Kemas Waduh Lihat geng Ini Garisnya pun Beraturan loh geng Korang tengok Waduh Memang orang ini Parkir di Lewat garis geng ya Gak ada parkir pantatnya Ke belakang Gak ada geng Lanjut Ya Faham-faham lah Waduh Tempat parkir itu Bukan free ya Ya betul Di mall Di restoran Kadang-kadang saya Maru Su restoran lah Ya Bila saya keluar dari restoran itu Ada pula Abang Bayar parkir Oh Berarti saya Macam ni Di sini Tapi alhamdulillah Inilah Malaysia yang Wow Ya Sangat-sangat bersyukur lah Luar biasa Orang-orang Malaysia di sini Di sini Kalau luar duit Bila hanya beli barang Kalau saya akan Parkir motor Macam ni Tak ada Tak ada Tak ada biaya Sesen pun ya Wah Ini Tempat saya buka Kalau Mall mungkin Adalah Ada jugalah mall Yang Untuk motor tu Parkir Cuma kalau Masuk dalam mall lah Tapi ada juga mall lah Yang Kena cas Kalau parkir motor Beda mall Beda adoran ya Untuk di Eon Bukit Tinggi Dulunya tak ada Dulu tak ada Tapi sekarang aku tengok Bila saya Pilih dekat Eon Bukit Tinggi Nampak macam Dah ada dah Kena cas dah Parkir motor Oh macam tu Tapi kalau tempat macam ni Event macam ni Majlis macam ni Semuanya free lah Parkir motor Ataupun Kereta adalah free Masya Allah Saya kagum lah dengan Jamaah-jamaah Yang hadir di sini Wah Kalau kita tengok Kalau saya dengar lah Daripada penganjur Maptim mengatakan Pengundi-pengundi Datang di sini Datang dari Empat negara Yaitu Indonesia Malaysia Singapura Singapura Dan Brunei Wah Masya Allah Ada empat negara Yang menyaksikan Ustaz Abdul Somad kita Ustaz Abdul Somad Dari Indonesia Kita warga Indonesia Harus bangga juga kan Jadi Ada empat Etnis negara Yang menyaksikan Ustaz Abdul Somad Yang ceramah di Malaysia Ada dari Negara Malaysia Keluar rumahnya kan Ada dari Brunei Ada dari Apa tadi Singapura Sama Apa tadi Sama Indonesia ya Wah Lupa pula Saya sudah tua Lanjut lagi Sebab kita kan Nusantara Jadi kalau Ustaz yang Datang menceramah Ini adalah Ustaz Daripada Indonesia Ataupun Malaysia Semua Kita fahamlah Sebab kita ini Bahasa Bahasa Hampir sama Jadi Apalagi Ustaz Abdul Somad Beliau juga adalah Orang Melayu Jadi kalau Datang menceramah Dekat Malaysia Dekat Selangor Memang Senang fahamlah Apa yang dia Sampaikan oleh beliau Saya hulur Kesan dekat sini Tengok kawasan Dalam Tempat parkir ini Tengok keadaan motor Di tempat parkir ini Masya Allah Saya kagumlah Luar biasa Sangat kagum Mereka Parkir motor Dengan sangat tertib Dengan sangat Beratur Walaupun Tanpa Tukang parkir Masya Allah Inilah satu contoh Yang baik ini Aduh Luar biasa bang Walaupun Sangat banyak ya Sangat banyak Memang sangat banyak lah Motor kat sini Tetapi Parkirnya Tak semerawut Semuanya Satu arah Satu arah semua Tidak ada yang mengharap ke barat Tidak ada yang mengharap ke timur Semuanya beratur lah Memang cantik lah Mantap Ini baru motor Kalau kereta Lagi cantik lah guys Sebab dia ada lain Selangka motor ni Tak ada lain Tapi dia orang Parkir tu Masya Allah Sangat cantik Kalau kereta Lebih rapi lagi Ini cuma motor Sahaja rapi Macam ni Apalagi mobil Ataupun kereta Wah Masya Allah Malaysia Malaysia Korang memang Luar biasa The best ya Karena korang mungkin Sudah dididik Dari masa kecil lagi ya Untuk Merapikan diri sendiri Mengemas diri sendiri Bahkan Adab Adab orang Malaysia itu Makan sekalipun Mereka saya tengok Dengan mata kepala Saya sendiri ini kan Saya tengok Mereka makan Lepas makan Bukan langsung cuci Tangan langsung pergi Tidak Mereka sudah Makan Ya cuci tangan kan Sudah cuci tangan Lalu piringnya itu Disusun rapi Dan sampahnya itu Dipisahkan Ke tempat sampah Itu Wah Masya Allah Saya sudah menyaksikan Sendiri loh Bukan saya Memuji-muji Malaysia Bukan geng Tapi saya melihat Dengan mata Kepala saya sendiri Beda dengan Adat saya ini Saya bilang ya Saya tidak bilang orang lain Saya bilang diri saya sendiri Bahkan Malas untuk Ngemas piring Pingan Ataupun Bekas saya makan Geng ya Lepas saya makan Saya aduh Tak gitu aja geng Nah itu perangai saya geng ya Jangan dituru Korang ya Waduh Ini apalagi parkir motor ini Kalau tempat kami Saya sendiri Misalkan datang ke tempat dakwah Ataupun penceramah Majelis macam ini kan Saya parkir motor Sembarangan tempat Itu ada yang Arah ke timur Ada yang ke selatan Ada yang ke utara Entah apa-apa Orang parkirnya geng Bahkan kita pas mau keluar Itu lagi susah Lagi teruk geng Waduh Itu perangai Ataupun Harus kita ubah ya Kelakuan kita itu geng ya Kita harus mencontohi Negara-negara maju Biar kita juga Bisa maju geng ya Nah jadi itu aja video hari ini Semoga bermanfaat Dan satu pesan saya Bapak orang semua Habiskan jatah gagal kalian Selagi kalian Masih muda Aku syafatir Bye